Berbahagialah muslim yang terasing Berbahagialah muslim yang terasing Yang terasing, dianggap asing, yang diasingkan karena keislamannya Bukan karena kesesatannya, bukan karena kesalahannya Bukan karena kurang bagus akhlak, oh bukan Ya karena agamanya bagus mengikut Rasulullah s.a.w Sebagaimana sumbernya Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana panutannya, rule modelnya Rasulullah s.a.w Kemudian kok dilihat asing oleh orang sekitar Karena tidak sama dengan orang kebanyakan Orang kebanyakan menilainya berdasarkan banyak tidaknya Tapi dia mendasarkan kepada ridha Allah Dan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah s.a.w Orang seperti itu, itulah yang berbahagia Bukan sekedar terasing Terasing kan banyak sebabnya Namanya dia gak bergaul ya terasing Namanya dia nakalan, zolim ya terasing Bukan itu ya, jadi terasing karena kebaikannya Karena kesolehannya